Pemirsa jasad remaja berusia 15 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan Greenwich, BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menangkap tiga terduga pelaku pembunuhan, yakni dua orang kakak beradik berusia 20 tahun dan satu orang lagi remaja berusia 13 tahun. Sesosok jasad pria di pinggir jalan Greenwich, BSD Kabupaten Tangerang menggekirkan warga. Saat ditemukan warga, jasad tersebut dalam kondisi terikat dan penuh luka di kaki. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad dan melakukan olah TKP. Jasad korban ditemukan oleh warga yang tengah beraktivitas termasuk berolahraga. Identitas korban diketahui bernama Firman, remaja 15 tahun, warga Pinang, Tangerang. Saya lagi lewat mau cari sarapan pagi-pagi, terus tiba-tiba ada rame-rame di sini. Ini pas saya lihat, itu ada mayat jenis kelamin laki-laki yang udah di pinggir jalan gitu. Terus nggak lama ada polisi. Sejumlah saksi mata dan CCTV diperiksa unit reskrim prosek Pagedangan. Tak hanya itu, hingga kini pun polisi tengah mengumpulkan banang bukti lain, termasuk CCTV. Hasilnya, polisi berhasil menangkap tiga terduka pelaku. Dua pelaku merupakan kakak beradik berusia 20 tahun berinisial MI dan MS. Satu terduka pelaku lainnya remaja di bawah umur, berusia 13 tahun juga diamankan. Saat ini memang para pelaku juga sudah diamankan dan masih dalam tahap pengembangan. Mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada para pelaku, baik itu mengamankan CCTV, terus juga mengidentifikasi korban. Selanjutnya kita juga menggunakan metode scientific crime investigation. Polisi pun akan mendalami motif pembunuhan. Dari Tangarang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.